Menurut sejarah, lahirnya kereta api berawal dari munculnya mesin uap karya cipta James Watt, seorang berkebangsaan Inggris pada tahun 1770. Dia menggunakan mesin uap semata-mata waktu itu hanya untuk menggerakkan pompa-pompa air di tambang batu bara dan alat-alat tenun, yang semula hanya menggunakan tenaga manusia. Zaman pun terus berputar, demikian juga pikiran dan batin manusia ikut berkembang. Maka George Stevenson yang masih berkebangsaan Inggris turut ambil bagian menciptakan generasi angkutan kereta api yang pertama di dunia yang menggunakan mesin uap. Bertolak dari sinilah pembangunan angkutan kereta api saat itu berkembang dengan cepat ke segala mancanegara. Demikian juga dengan Indonesia, pada zaman itu masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda, Tak ayal ketinggalan, khususnya kaum pengusaha Belanda yang ingin melebarkan sayap usahanya di negeri jejahan, mulai membuka jalur-jalur kereta api antara lain di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, yang semua diperuntukkan bagi kepentingannya sebagai sarana kelancaran mengangkut hasil bumi dan rempah-rempah dari bumi ini, yang akan dibawa ke negerinya melalui pelabuhan laut. Tongkat pengungkit sinyal dan penghubung rel di samping alat komunikasi antar stasiun kereta, seperti telepon dan alat pendata perjalanan keamanan kereta, merupakan bagian dari alat-alat penunjang untuk mengatur perjalanan dan keselamatan kereta yang pernah dipakai 14 windu yang lampau, yang kini telah dimuseumkan. Namun demikian, sebagian dari alat-alat ini masih banyak yang digunakan bukan karena melihat benda yang telah ketinggalan zaman, tapi manfaat dan kegunaan dari alat-alat ini pun masih diperlukan sampai kini. Di gedung dan halaman inilah kereta-kereta uap dan alat-alat penunjang lainnya diabadikan. Tugu Muda di kota Semarang merupakan lambang peringatan agar kita selalu mengenang peristiwa pertempuran lima hari ketika Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya. Yang berhadapan dengan Tugu ini adalah gedung Lawang Sewu. Masyarakat Semarang menamakannya Pintu Seribu. Waktu itu digunakan bagi kepentingan kantor perusahaan kereta api swasta dan markas serdadu Belanda pada zaman mereka berkuasa. Di daerah Kemijan inilah, tepatnya di kota Semarang, stasiun kereta api pertama dibangun. Namun kini keadanya telah berubah menjadi pemukiman pendudu. Hanya atap, rel, dan gudang yang menandai bahwa dulu di sini tempat lalu-lalangnya kereta api. Stasiun kereta api Tanggung merupakan stasiun kereta api kedua setelah Kemijan. Sampai hari ini pun stasiun ini masih berfungsi sebagaimana biasa, karena bukan saja dirawat dengan baik, tapi jalan baja lintas ini merupakan jalur lalu-lintas kereta penumpang yang cukup ramai. Setiap hari masyarakat menggunakan jasanya. Membuka kenangan di Ambarawa dengan lokomotif uapnya yang masih jalan. Kini fungsinya tak seperti dulu lagi untuk mengangkut rempah-rempah dan hasil bumi. Sekarang si hitam legam ini telah dinobatkan sebagai angkutan umum yang khusus untuk Tamasha, bagi siapa saja yang ingin menikmati keindahan alam. Memang sejak dahulu hingga sekarang, sarana angkutan adalah merupakan alat yang tak dapat dipisahkan dengan kebutuhan manusia. Tapi lebih dari itu mungkin ada orang-orang yang ingin mengenang kembali segala peristiwa dan kejadian yang pernah dialami, khususnya di jalur baja dan macam kereta ini. Pada saat digunakan oleh penjajah sebagai sarana angkutan yang mampu bergerak dengan cepat melakukan mobilisasi pertahanan, dengan tujuan agar mampu membendung tekanan-tekanan tentara Indonesia yang datang dari Magelang dan Yogyakarta yang akan menggempur pusat pertahanan Belanda di Ambarawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memang merupakan secara teknis pada saat kereta akan mendaki. Lokonya terlebih dahulu harus langsir di daerah Jambu dan kembali menyambung gerbongnya dengan posisi lokomotif mendorong dari belakang yang maksudnya agar mampu mendaki bukit. Sejak manusia mengenal peradaban, mulai disadari bahwa kelangsungan hidup dari suatu bangsa ada kaitannya dengan aktivitas-aktivitas masyarakat dalam menciptakan hubungan antara zaman yang telah lampau dengan zaman sekarang dan mungkin juga yang akan datang. ini bukan pemain sirkus yang sedang berlagak dengan atraksinya tapi mereka dua orang pembantu masinis yang sedang melakukan tugasnya menabur pasir di atas rel agar tidak licin. Lokomotif terus menanjak sampai di stasiun berdono. Jangan lupa untuk mencoba dengan berakhir. Kini Indonesia telah merdeka, keadaan masyarakat dan pembangunannya pun sudah sangat maju Khususnya perkereta apian kita, dewasa ini telah tumbuh dan berkembang sebagai industri jasa angkutan Yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan semua lapisan masyarakat yang menggunakannya Terima kasih 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 Terima kasih